Saudara upaya memutus mata rantai virus corona di Simalungun terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Mereka menggelar patroli skala besar termasuk pemukiman warga. Sebanyak 250 personil kepolisian dan Kodim 0207 Simalungun terus menerus melakukan sosialisasi untuk mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas berkumpul di luar rumah. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, petugas menggelar patroli besar. Patroli ini dilakukan ke sejumlah titik seperti pasar, pusat perkotaan, dan pemukiman warga. Patroli ini juga dilakukan hingga rangka menjelang bulan puasa dan lebaran sehingga masyarakat dapat sama-sama membantu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Di setiap titik, para personil berhenti dan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pengerah suara di mobil kepolisian. Selain di Polres, juga dilakukan di setiap jajaran Polsek dan Koramil di Kabupaten Simalungun. Polisian Polres Simalungun dengan Dandim Simalungun berserta jajaran akan melaksanakan patroli skala besar. Menjelang bulan puasa dan lebaran, kami aparat akan mengingatkan masyarakat supaya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari menganjurkan untuk tetap di rumah. Kemudian apabila keluar, memakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Diharapkan masyarakat untuk tetap menaati aturan dari pemerintah dan selalu melapor apabila ada gejala sakit untuk langsung ditangani. Sesuai hasil swab tes di Kabupaten Simalungun, terdapat dua warga yang dinyatakan positif dan menjalani perawatan di rumah sakit rujukan.